Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini batiknya sama dengan batik ibu saya jadi saya jadi ingat ibu iya ibu saya itu untuk dengerin pengajian ahad pagi itu sampai sekarang itu naik sepeda 12 kilo dari rumah sekarang umurnya ya belum tua 58 sudah tua belum 58 belum tua kan sebab kata WHO itu standar tua itu sekarang 80 jadi yang di bawah 80 itu semuanya muda amin artinya muda itu fresh, segar, gak sakit, semangat gitu bu ya mudah-mudahan yang hadir di semuanya sehat semuanya makanya saya juga gak bisa nolak ketika bu Yahya final itu minta saya datang meskipun saya jauh juga dari Bekasi tapi kan gak pakai sepeda gitu ya makanya saya kalau disuruh bu Yahya final kemana saja siap karena malu sama ibu saya baik baik silahkan ibu baik bapak bapak ibu ibu insyaallah kita akan mendiskusikan satu tema yang mudah-mudahan bermanfaat juga bagi kehidupan kita masa depan saya ingin memulakan dari satu fakta Allah menyebut di dalam maaf Rasulullah SAW menyebut di dalam sebuah hadis yang cukup panjang bahwa setiap manusia yang ada di atas bunga bumi itu pasti melewati alam rahim pada 40 hari pertama menjadi penciptaan kemudian 40 hari kedua 40 hari ketiga mulai dari ketika sel sperma ketemu dengan sel telur menjadi gumpalan kemudian nutfah selepas nutfah kemudian menjadi alakah ketika sudah berumur 120 hari arba'ina yauman arba'ina yauman arba'ina yauman arba'ina yauman dari 40 kali 3 120 pada ketika itu Allah kemudian memerintahkan menyuruh dan mengutus malaikat untuk meniupkan ruhnya pada saat malaikat meniupkan ruh kepada janin yang ada di dalam rahim pada saat itu pula Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menuliskan beberapa poin tentang ajalnya tentang rizkinya tentang jodohnya betul gak bu? termasuk juga dicatat apakah nanti dia ini bahagia atau tidak itu sudah ditentukan di alam rahim bahasa hadisnya itu fayursalu ilaihil malak maka diutuslah malaikat fayanfuhu fihir ruh lantas kemudian ruh itu ditiupkan fayu'ma rubikat birizkihi wa ajalihi malaikat diperintah oleh Allah untuk nuris ajalnya umurnya rezekinya asyakiyun amsa'idun termasuk dia ini seneng atau enggak ibu-ibu seneng disini? hari ini seneng? bahagia semua kan ya? meskipun punya angsuran ya? karena bahagia itu mahal bu orang itu bahagia dan tidak itu ternyata Allah juga yang bikin lalu bahasa Al-Qur'annya itu abhaqa wa abeka dialah Allah yang membuat orang itu tertawa dan Allah pula yang membuat orang itu sedih menangis abhaqa membuat nangis maaf abhaqa membuat ketawa wa abka dan membuat nangis buka itu nangis maka kita mencari kebahagiaan itu kepada yang punya perbuatan ini siapa yang punya perbuatan? Allah jadi membuat orang nangis dan membuat orang bahagia itu fi'ilullah perbuatannya Allah ada orang itu ingin mencari bahagia itu pergi sana pergi sini healing healing ke bu ya? jalan-jalan nyari ibu-ibu pernah kayak begini? sumpek dalam rumah tapi kemudian jalan-jalan gitu pengen supaya seneng betul bu? nyampe rumah pusing lagi gak? hahaha jadi kalau ibu-ibu itu udah pusing udah jalan-jalan kok kemudian pulang nyampe rumah pusing lagi itu tandanya mungkin uangnya kurang banyak kenapa? karena habis buah jalan-jalan innahu huwa abhaqa wa abka jadi kalau kita tidak mencari kebahagiaan kepada sumbernya sumbernya ya gak bahagia makanya para guru kita dulu menyebut bahagia dan kesenangan itu adanya disini bahagia disini kita kembali ke cerita tadi berarti udah ditentuin dengan demikian maka unsur penciptaan manusia itu ada dua yang pertama adalah unsur bumi dari proses ketemunya sel sperma dengan sel telur ketemu itu kan ketemu kan gara-gara ada yang diasup oleh orang tua kita yang diasup kan semuanya unsur bumi kan maksudnya makanan kan makanan semua dari bumi apa makan kentang makan hubi makan ringkong cimol cilok dan seterusnya itu unsur bumi gara-gara itulah maka kemudian janin kita ini berkumbang semakin bagus nutrisinya gizinya semakin bagus itu kesehatan janin itu unsur bumi tapi ketika sudah usia 120 artinya itu berarti berapa bulan 4 bulan maka malaikat diperintah oleh Tuhan untuk apa untuk ngasih ruh nah unsur yang kedua ini unsur langit ada sebelum umur 4 bulan kemudian rahim apa janinnya hilang atau mati harus dikuret ini berarti kita ini dicipta oleh Allah dengan dua unsur unsur bumi dan unsur langit termasuk tadi dari catat semuanya itu ini artinya bahwa kehidupan kita ini sesungguhnya sudah ada garisannya semuanya itu sudah pasti kapan seseorang lahir dimana lahirnya kapan seseorang akan punya mobil pajero dan lewat jalan apa itu semuanya sudah ada ketentuannya itu kata orang sekarang sudah namanya itu given ada yang mancung ada yang pesek ada yang cantik ada yang ganteng itu sudah itu sudah given semuanya kita tidak bisa minta karena itu sudah dikasih dan kita tidak bisa meminta maka apapun yang terkait dengan fisik itu kita tidak boleh mempertikaikan jangan mentang-mentang karena kita ganteng cantik ramping kurus putih bersih kemudian menghina orang lain yang sebelahnya yang mungkin gemuk hitam apa lagi pesek lagi ada orang bu orang itu yang mancung itu hidungnya tapi ternyata ada pula yang orang itu yang mancung mulutnya berarti apa itu mempertikaikan gak bisa kenapa itu sudah given terhadap hal-hal yang kita ini gak pernah pesen kita gak boleh protes orang gak pesen kok protes boleh gak logic gak orang gak pesen kok protes yang mungkin boleh protes itu kalau kita pesen kita pesen nasi goreng seafood eh dikasih nasi goreng terasi boleh gak kita protes mas tadi kan saya pesennya nasi goreng seafood kok dikasihnya terasi mas tadi saya pesennya dalam becelele kok dikasihnya bebek boleh dong kenapa karena kita pesen tetapi fisik bentuk tubuh termasuk rizki termasuk pasangan anak itu gak pernah itu given semuanya nah oleh karena itu terkait dengan hal yang given kita itu diminta untuk bersyukur ada pun yang tidak nah ini yang harus kita usahakan bapak makanya dalam bahasa Al-Quran itu kalau kita ini kalau kita ini kalau Allah ini ngomongin soal surga karena surga ini belum tentu Allah nyuruhnya ini apa dalam hal yang memang belum pasti siapa yang sudah pasti tidak bersurga walaupun pakai baju Aisyahnya sudah 40 tahun ada yang bisa mestiin gak bisa Tuhan Guru enggak Profesor Dr. K. Haji kagak gak ada yang bisa mestiin karena itu belum pasti maka Allah minta supaya wasari'u musaro'ah kalau bahasa kitanya apa buru-buru cepat-cepat usahain bersegera makanya teman-teman punya lo punya moto namanya fasta bikul dalam hal yang kayak begitu harus cepat-cepat buru-buru jadi kalau untuk menuju surga disebut wafidha lika fal yatana fasil mutana berlomba untuk dapat surga kalau terkait dengan supaya orang itu menuju jalan Allah disuruhnya apa disuruh bersegera tinggalin semuanya menuju Allah semuanya tetapi giliran pada hal-hal yang dunia disuruhnya cuma napa disuruh berjalan saja jalan di atas muka bumi silahkan makan apa yang Allah kasih di atas muka bumi jadi kenapa kalau urusan Allah urusan surga urusan jalan Allah kita disuruh bersegera disuruh cepat-cepat disuruh ninggalin semuanya menuju ke sana tapi giliran untuk dunia cuma disuruh jalan jadi gak ada itu ceritanya kalau untuk dunia suruh buru-buru suruh berlomba-lomba gak ada itu ya jalan setiap orang jadi kita ini selama kita masih hidup berarti kita masih punya riski kalau riski kita udah gak ada hati makanya Allah nyebutnya wabtari jadi ngaji sama ibu asya itu enak kita cuma nyebut awalnya udah pada hafal semua enak berarti kan terhadap Allah terhadap anugerah akhirat yang Allah berikan cari tapi giliran urusan dunia cuma mengatakan walatansa nasibakamina dunia kalau urusan nasib kamu di dunia don't forget beda gak maksudnya don't forget asal gak lupa aja kenapa ya tadi karena yang terkait dengan dunia itu udah di kita mau disuruh usaha semaksimal mungkin aja kan sesuai dengan SOP nya tapi bagiannya kita gak ada yang tahu ada orang yang kerja keras tapi dapat sedikit ada yang kerja santai dapat banyak ibu mau yang mana yang penting itu kerja jadi kibawa bapak kalau usaha bisnis itu bukan jangan fokusnya jangan keuntungnya kenapa karena disuruh kerja nanti soal dapat untungnya berapa itu udah Allah yang nakar jadi kita kerja itu karena kita disuruh kerja bukan karena kerja nyari rezeki rezeki udah ngasih Allah ustad tapi kan agama kita ini agama seimbang kenapa sepertinya gak seimbang kalau kayak begitu mestinya dua-duanya harus semangat siapa yang bilang gak semangat justru keseimbangannya itu terletak disitu jadi kalau seandainya ada terkesan kalau untuk dunia itu yang penting jalan karena memang dunia itu limited waktunya sementara akhirat unlimited jadi kalau kayak gitu mana yang lebih harus effortnya lebih tinggi yang unlimited dong yang unlimited dong jadi kalau kayak gitu seimbang gak seimbang dong sesuai dengan effort nah oleh karena itu maka yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini bukan mencari yang paling banyak tetapi yang paling baik dan itulah bahasa Qur'annya disebut berkah tabaruk tabaruk alladhi biyadihil alladhi khalaqal mauta ahsanu amalah bukan aktharu amalah bukan yang paling banyak amalnya yang gak tetapi yang ahsan ada orang yang umurnya itu tua gak mati-mati tapi hidupnya saja gak nampak bekas perjuangannya benefit tetangga kanan kirinya gak ngerasa ciprat anugerah yang Allah berikan kepadanya saya ingin ngasih kuis yang bisa yang jawab nanti saya kasih hadiah tuh kan fokus ke hadiahnya kan bukan ke kuisnya kan baru aja dia mau siapa yang tahu usia kiai haji amadahlan jangan jangan bangga pakai baju Aisyah kalau gak tahu kalau menurut hemat saya umur kiai dahlan itu relatif mudah wafatnya ada yang jauh lebih tua daripada beliau tapi lihat keberkahan usia dan keberkahan umurnya keidahlan kita tahulah apa yang tidak dikerjakan oleh Muhammadiyah ini yang dikerjakan oleh pemerintah semua dikerjakan nama Muhammadiyah pendidikan itu kewajiban pemerintah Muhammadiyah buat betul gak bu pantai asuhan anak fakir terlantar dipelihara oleh negara undang-undang konstitusi bilang begitu ibu-ibu Aisyah buat berkah nah sehingga para ulama ketika menampaikan apa itu keberkahan adalah subutul khairil ilahi fisya'i atau kalau bahasa mudanya ziyadatul khair tambahnya keberkahan usia boleh 55 meninggalnya ibu 54 maksudnya keedahlan tapi lihat makanya menurut emad saya ibu emad saya kalau ibu itu minta berdoa supaya umurnya bertambah itu menurut saya satu yang bertahumur bukannya sudah ada ketentuannya kalau seandainya kita ini diminta untuk minta terkait dengan umur bukan minta panjangnya tetapi minta berkahnya imam syafi'i meninggal 42 tapi jangan minta mati cepat enggak imam syafi'i itu meninggal 42 tapi lihat enggak ada ulama yang tidak berjahat sama imam syafi'i ilmu sul fikih yang kita pelajari supaya kita tahu hukum itu imam syafi'i yang merumuskan padahal umurnya cuma 42 tapi kemanfaatan dan keberkahan umurnya berapa sampai sekarang sudah berapa abad itu 13 abad 14 abad nah makanya salah satu diantara keberkahan yang ibu lakuin ya aktif itu menjadi perempuan atau apa disebutnya wanita atau perempuan perempuan pencerah jadi kemanfaatannya bukan hanya untuk keluarganya tetapi untuk sesama manusia 24 jam 24 jam sehari kita punya sama dalam satu pekan sama 7 hari tetapi ada yang dengan 24 jam ada banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan sehingga orang banyak melakukan kemanfaatan nah oleh karena itu menurut hemat saya orang yang paling bahagia yang mendapat posisi baik di sisi Tuhan itu bukan ahli ibadah tetapi para ulama kenapa karena ulama itu adalah yang mentransformasi ajaran di langit itu ulama yang mengajarkan kepada perempuan kepada wanita bahwa kaum wanita itu ada istilahnya iddah iddah itu supaya memastikan ketika dia ini cerai dengan suami pertama atau pisah dengan suami pertama gara-gara meninggal atau cerai maka nanti ketika mau masuk suami yang kedua ketahuan rahimnya kosong istibrok rahimnya kosong jadi ulama memastikan supaya tidak ada kebodohan di tengah umatnya Nabi Muhammad sementara kalau ahli ibadah ini mohon maaf disini ini ahli ibadah apa ulama ini bapak-bapak termasuk kategori ulama atau ahli ibadah alim atau abid ahli ibadah oh jadi UI final punya definisi ulama usia lanjut masih aktif kalau saya u baru berarti kayaknya belum lama masih baru mohon izin tentu ahli ibadah itu baik tapi menurut hemat saya ahli ibadah itu selfish ahli ibadah itu egois dan ternyata orang baik itu egois juga ibu-ibu mohon izin ibu-ibu yang udah biasa tahajud setiap malam dan Senin kemis itu coba kalau habis tahajud kemudian berdoa munajat sujud panjang sama Allah doanya apa coba-coba doanya apa coba ya Allah mudahkan urusan rizki suami saya mudah-mudahan anak-anak saya semuanya lulus kuliah dengan baik dapat pekerjaan yang baik betul gak betul gak boleh gak kalau ibu terima gak kalau saya bilang doa kayak begitu itu egois itu ahli ibadah memang ya boleh baik-baik aja doa tapi kan doanya kenapa cuman untuk dirinya sendiri tapi kalau ulama enggak kalau ulama dia memastikan jangan sampai ada kejahilan di tengah muka bumi ini maka guru di zaman dahulu itu yang penting orientasinya ngajar bagaimana cerita dulu nenek moyang kita dulu memulai bikin TK Abba Aisyah Bustanul Adfal dikasih belanja sama suaminya disimpenin setiap perbupahing di ketemuan sambil ngasih jumputan kalau di kampung itu jimpitan apa jumputan kenapa kenapa nyewalidah dulu tidak berpikir hanya sekedar menjadi ahli ibadah tapi untuk memastikan supaya kebodohan di kalangan umatnya itu enggak ada dan itu yang bisa ngelakuin itu bukan ahli ibadah tetapi ulama maka usia enggak apa-apa kalau seandainya enggak sampai tua tapi yang penting makanya kalau begitu panjang umurnya relevan enggak kalau dengan kacamata ini saya ada kenalan orang umur 98 mudah-mudahan kita sampai ya tapi juga mintanya sehat ahlihat ada orang umur 98 tapi di atas tempat tidur sudah 25 tahun mau mau makanya yang bab-bab kayak begitu udah enggak usah minta udah apa kata malaikat dulu disuruhnya apa yang kalau seandainya kita bisa minta kan minta juga kata Allah itu kata Nabi itu doanya yang boleh minta nambah itu apa apa-apa apa-apa ilmu rabbi zidni enggak ada Nabi itu minta rabbi zidni malan kathirah enggak ada tapi kalau bab Rizky mintanya Allahumma barik lana fi amwalina Allahumma inna nas'aluka rizkon halalan tayiban muba berkah bukan banyaknya nah ini yang harus kita upayakan dan kita perjuangin dan saya yakin spirit inilah yang membuat kenapa kemudian Muhammadiyah besar seperti sekarang ini karena ketulusan dan orientasi berkah yang dihadirkan oleh Kiai Dahlan dulu umurnya 55 54 ini mungkin hitungan satunya hijriah satunya masehi kenapa kita harus mengalami berkah pertama ibu kalau ada orang punya anak dapat lahiran anak baru itu kan kita biasanya berkunjung kan ibu-ibu ketika berkunjung itu ibu doanya apa ada gak doa yang diajarin sama nabi doa kita ini mudah-mudahan menjadi anak yang soleh soleh akhirnya solehnya ketika jadi anak saja ketika jadi orang tua gak soleh ya kan gak ada istilah ustaz orang tua durhaka padahal ada nah sekarang siapa yang bisa yang jawab apa doa yang diajarkan oleh nabi benar yang bisa saya kasih apa doa yang diajarkan oleh nabi ketika ada bayi yang baru lahir iya kalau ada orang melahirkan kan ada dapat bayi baru kemudian kita berkunjung nah pada saat berkunjung itu ada doanya apa doanya bapak-bapak boleh walaupun yang biasa sambang bayi ibu-ibunya apa doanya doa ibu-ibu Aisyah gak tau doanya ini ibu sini ibu ini ibu coba baca bu lengkapnya bu ya walaupun ngerepek ini 50 ribu jadi doanya doa keberkahan bacanya salah-salah gak apa-apa gak apa-apa kan yang penting bukan apanya kan barakallahu lakafil mawhub wahai tuan nyonya bapak ibu mudah-mudahan Allah memberkahi bayi yang baru dapat ini udah kalau berkah udah apa aja terserah mau umur panjang umur pendek mau dikaya mau miskin nanti yang penting berkah barakallahu lakafil mawhub wa syakartal wahib oleh karena itu bapak ibu harus bersyukur kepada yang ngasih siapa Allah al-wahib ada namanya orang abdul wahib ada abdul wahab karena wahib itu yang ngasih yang ngasih anugrah itu wahib al-wahib salah satu nama asmaul husna wabalagu asyuddahu mudah-mudahan Allah memanjangkan usia anak sampai pada usia dewasa waruzik tabir rohu sehingga anda nanti bisa mendapatkan kebaktian daripada anak jadi doanya komprehensif begitu bukan sekedar apa tadi mudah-mudahan menjadi anak yang soleh biasanya itu sudah ada template-nya itu berguna bagi nusa bangsa dan agama ya boleh aja doa selama doanya baik-baik aja tapi ada doa yang lebih topcer daripada itu doa keberkahan itu satu kedua kalau ada orang nikah kita datang doanya apa? karena ini banyak yang hafal gak ada hadiahnya tetapi doanya persis keberkahan barakallahulakamu dan Allah memberikan keberkahan kepada anda berdua pasangan dan melimpah ruahkan keberkahan itu kepada anda dan Allah menghimpun menyatukan kalian berdua dalam kebaikan doanya berkah jadi kalau kayak begitu orang menikah itu yang penting adalah berkah urusan mantunya kaya, miskin atau cantik gak itu urusan belakang bapak pasti udah tahulah ibu-ibu juga udah tahu ternyata ketika udah nikah itu ternyata yang paling penting itu bukan ganteng dan kayanya tapi yang penting komitmen dan kasih sayangnya bapak-bapak juga pasti udah nyadar ketika udah nikah yang paling penting dari istri itu bukan cantiknya tetapi ngabdi dan tidaknya betul gak itu berkah jadi kalau nyari mantu gimana bu gimana pak nah begitu juga bapak-bapak ini kalau soal bab nikah itu bukan soal banyaknya tapi yang penting berkahnya jadi saya termasuk yang agak enggak setuju kalau ada orang menikah lagi disebut sunnah pasti seneng saya ngomong begitu pasti seneng banget ini bakal diundang lagi Ustadz benar saya termasuk yang enggak sepakat kalau ada orang mengatakan nikah lagi itu adalah sunnah betul bu betul bu jadi bapak-bapak kalau mau menikah lagi yaudah nikah aja gak usah bilang-bilang sunnah loh itu kan memang boleh bu tapi kalau ngomong sunnah itu kan terlalu orang nabi itu dulu nikah bukan karena kesenangan tapi karena strategi dakwah dan diperintah oleh Allah sampai-sampai ada satu situasi nabi itu dipaksa oleh Allah untuk nikah bahkan Allah sendiri yang menjadi walinya pernikahan nabi dengan siapa ini ada hadiahnya eh sini jawaban tadi siapa yang mana yang jawab tadi nih betul Zainab siapa yang jawab tadi wah ini mahasiswa atau SMA nih udah punya anak ya mahasiswa S2 kan boleh Zainab gara-gara pernikahan inilah kemudian Allah menurunkan wahyu terkait dengan Zainab ini dulu istrinya anak angkatnya nabi namanya Zaid bin Harithah maka kemudian Allah nikahkan untuk ngasih hukum bahwa anak angkat itu tidak memiliki hubungan nasab sehingga mantan daripada anak angkat itu boleh dinikahi itu dua yang ketiga nabi itu nikah lagi kan selepas ibu dahot tidak ada betul tidak bu jadi bapak-bapak kalau mau nikah sunah berarti ibu-ibu harus tidak ada betul bu mau duluan atau bapak dulu tidak mau dua-duanya ibu-ibu itu begitu pak sudah dibela tetap saja enggak lah kok orang istrinya masih hidup nikah lagi bilangnya sunah istri masih hidup sudah dianggap meninggal karena kalau kayak gitu berarti ya nah jadi itu pernikahan makanya makanya terkait dengan pernikahan itu bagaimana pernikahan yang membawa berkah nikah yang komitmen dari mana dalilnya nabi pernah mengungkapkan albayyiani fil khiyari malam yatafarraqo penjual dan pembeli itu memiliki opsi untuk meneruskan dan tidak pembelian selama belum berpisah dari majlis wa in sodaka wa bayyana kalau keduanya itu jujur komitmen menunjukkan spek sesuai dengan aslinya maka Allah akan menghadirkan keberkahan bagi apa namanya itu jual belinya wa in kathaba wa katama tapi kalau keduanya enggak komitmen bohong termasuk bohong yang tadi pak istrinya masih ada dianggap enggak ada nikah lagi itu bohong namanya makanya kalau menikah lagi apalagi ini yang membawa nama dakwah Muhammad dia harus baik itu kan bohong namanya muhikot barakatuh bayi atihima kata Nabi dalam riwayat Bukhari maka Allah akan mencabut keberkahan diantara transaksi kedua penjual dan pembeli itu jadi keberkahan rumah tangga itu akan kita dapatkan ketika suami dan istri itu komitmen dengan akad karena akad itu komitmen sehingga jual beli disebut dengan akdul baik transaksi komitmen jual beli kalau nikah disebut akdun nikah akad komitmen pernikahan jadi bapak-bapak kalau handphonenya dipinjem sama istri kasih kalau dikasih password kasih tau passwordnya ibu-ibu juga demikian kalau seandainya sekali waktu bapak-bapak ingin melihat handphone ibu kasih jangan kemudian enggak kalau enggak nanti khawatir ada apa-apa di belakang itu enggak jujur ibu-ibu kalau mau tidur yang dipegang suami apa handphone ibu ibu kalau mau tidur yang dipegang suami apa handphone bangun tidur bangun tidur yang dipegang suami apa handphone nah sekarang bapak-bapak kita tanya pak kalau bangun tidur pertama yang dicari handphone apa istri kata bapak-bapak istri usah kenapa karena handphone saya dibawa istri eh ini ibu mulai jam berapa oh berarti masih lah ya ini jangan gara-gara pengajian canda doang nanti acara utamanya terlambat seneng bu ya canda begini seneng ya biasanya pengajian Muhammadiyah itu serius-serius ternyata ada juga yang canda jadi begitu komitmen komitmen itu apa tahu apa hak dan kewajibannya dan kalau ngomong hak dan kewajiban itu yang selalu dibicarakan oleh agama oleh Quran oleh sunnah itu adalah kewajibannya sebaliknya kalau orang itu selalu menuntut kewajiban sementaranya hak yang gak ditunaikan dan itulah ciri-ciri alamat pisah jadi bapak-bapak selalu menuntut haknya ibu-ibu juga menuntut haknya sementara kewajibannya tidak dilaksanakan bapak-bapak menuntut bahwa istri itu harus taat sepenuhnya sama suami nah tapi ibu-ibu kan sudah ngaji suami yang seperti apa yang harus saya taati itu kadang-kadang ya gak yang senyum-senyum itu mungkin punya pengalaman itu itu pak dengerin pak jadi kewajiban yang dulu kan begitu pula sebaliknya ibu-ibu jangan menuntut banyak tapi tunaikan dulu kewajiban sekarang kalau orang berlomba-lomba melakukan kewajiban kan nanti resep jadinya secara otomatik nanti akan dikasih haknya sama sebelahnya tapi kalau suami menuntut hak dengan melupakan dan mengabaikan kewajiban yang harus ditunaikan ibunya juga menuntut hak yang didapat dari suami sementara kewajiban sebagai istri tidak ditunaikan secara maksimum kan gaduh akhirnya keberkahan hilang Allah akan mencabut keberkahan daripada kedua belak pasangan tersebut makanya kalau ngomongin rumah tangga yang berkah saya itu jadi ingat Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu menurut hemat pengamatan saya satu-satunya rumah tangga yang paling berkah di atas muka bumi bagaimana tidak Nabi Ibrahim ini spesial meskipun dia ini lahir dari seorang pembuat patung berhala membesar tumbuh kembang di rumahnya pembuat patung berhala tapi Nabi Ibrahim itu menjaga tawhid membesar tumbuh kembang menjadi remaja pejuang tawhid ini kan luar biasa kita ini kadang-kadang kita kadang-kadang yang sudah jadi orang tua kemudian kita tidak bisa ngaji sok-sok kita nyalahin orang tua kamu yang benar ngaji mama ini dulu gak bisa ngaji karena ngikutin kakek kamu itu pindah kerja pindah kerja ke sini sehingga saya gak dapat ngaji ada yang kadang-kadang yang kayak gini Nabi Ibrahim lahir dari rumah pembuat patung berhala tapi tetap dia menjadi pemuda ahli tawhid jadi ketika dari remaja hebat ketika menikah menjadi suami-suami hebat ibu assalamualaikum Nabi Ibrahim itu istrinya berapa padahal kalau menurut Ibnu kafir itu empat tapi gak omong itu sih cerita saya bikin Nabi Ibrahim itu kan pertama nikah dengan Siti Siti Sarah gak punya anak orang kalau sudah menikah lama kemudian belum Allah kasih keturunan anak itu pasti galau dan risau betul gak tapi diantara suami pasangan suami istri ini yang paling galau bapak atau ibu suami atau istri yang paling risau suami apa istri istri apa suami yang paling risau kalau ada pasangan sudah lama menikah meski dua-duanya risau biasanya yang paling risau adalah istri kenapa gak ada hadiahnya jawabannya betul karena itu menemukkannya artinya suami punya alasan yang jelas untuk kemudian menikah lagi dan pada saat itu istri gak punya memang gak punya tapi tidak demikian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Pak Nabi Ibrahim itu tidak pernah terfikir untuk nikah lagi tapi ternyata justru Siti Sara yang merayu Ibrahim bang abang ini kan Nabi sementara kita ini lama dah nikah gak punya anak lantas kalau sampai sekarang sampai nanti Allah gak ngasih anak siapa yang akan meneruskan perjuangan abang kata Siti Sara terus maksudnya kata Ibrahim abang nikahlah lagi enggak karena Nabi Ibrahim itu tahu kalau orang nambah keluarga itu hisap dan auditnya susah kan kalau bahasanya Nabi itu nanti kalau gak adil jalan nanti mereng kan tinggal merengnya ke kanan atau ke kiri gitu kan kalau kopiahnya mereng ke kanan berarti di istri tua kalau lagi mereng di kiri berarti di istri muda gitu ya nah kata Nabi kan begitu bahasa hadisnya mereng jalannya karena gak adil Nabi Ibrahim gak mau tapi Siti Sara ngerayu lagi ngerayu lagi pertanyaannya yang hebat ini Ibrahim apa Sara? yang hebat Ibrahim apa Sara? ibu-ibu pasti bilang Sara tapi sehebat-hebatnya Sara yang jadi Nabi adalah Ibrahim jadi yang hebat siapa? Ibrahim pertanyaannya kira-kira apa yang dilakukan oleh Ibrahim ngetreat istrinya sampai bab urusan nikah lagi bukan dirinya yang ngerayu tapi malah istrinya sekarang kalau ada orang nikah lagi yang ngerayu siapa pak? yang genit siapa pak? bu? yang genit pasti suaminya yang ngerayu istrinya istrinya emang gak mau kan? gak mau kan bu? kok gak? pak mau kayaknya pak gak jawab pak mau gak bu? Nabi Ibrahim sampai kemudian yang milih ketemu hajar itu juga Siti Sara ada perempuan kayak begitu? ada gak pak? ada pak? ada pak? ngasih tau saya kalau ada pasti gak ngasih tau bapak-bapak itu akhirnya nikah akhirnya nikah dan ternyata tidak lama selepas nikah dengan Siti Hajar Siti Sara hamil cobanya selapa gak itu kata orang asem tau begini saya sabar gak nyuruh nikah lagi betul gak? gak lama selepas nikah dengan Siti Hajar Siti Sara hamil sehingga dari Siti Sara ada anak namanya Ishak dari Siti Hajar ada anak namanya Ismail kedua-duanya jadi nabi berkah apa gak keluarga Ibrahim? berkah jadi yang ikhlas untuk bisa berkah itu bapak-bapak juga jangan zalim kita selama ini selalu memuji kalau lagi apa lagi kalau idularha memuji Siti Hajar memuji Siti memuji Siti Hajar memuji Nabi Ismail tapi saya ingin mengatakan kehebatan gak ada kisah tentang Siti Hajar tidak ada kisah tentang Ismail tidak ada kisah tentang penyembelian kalau tidak ada ketulusan Siti Siti Hajar jadi berkah atau nikah yang ketiga kenapa yang harus kita upayakan itu adalah keberkahan ibu ini cuma air putih doang ya ada ya ada itu kalau makan itu kan ada doanya kan gimana doanya Bismillah eh Allahumma lihat jadi orang makan itu yang penting juga berkahnya bukan lezatnya bukan mahalnya minta keberkahan sehingga para ulama itu mendefinisikan orang makan itu punya beragam motivasi punya beragam motif orang itu untuk makan dan niat makan yang paling bagus itu adalah ketika orang makan supaya rusuknya itu tegak sehingga bisa ibadah dan melakukan perjuangan di hadapan Allah jadi bukan soal mahalnya bukan soal lezatnya tetapi keberkahannya bukan soal banyaknya tetapi yang penting berkahnya bapak-bapak saya ingin nanya kita sekali makan 20 ribu itu yang standar makan 20 ribu kenyang ya kita kenyang sekali waktu kita makan sekali duduk 100 ribu mungkin seafood atau mungkin makanan Korea apalah apa sup ekor apa sup apa 100 ribu makan 20 ribu kenyang makan 100 ribu juga kenyang tapi ternyata ketika kita mau makan ada kawan kita yang belum makan kebetulan jumlahnya itu 4 sehingga uang 100 ribu yang biasa kita makan 100 ribu sekali duduk kemudian kita makan barang-barang 5 orang 100 ribu bernilai 5 orang mana yang berkah mana yang berkah dengan nominal yang sama yang biasanya saya habis 100 ribu sekarang bisa dinimati oleh 5 itu namanya berkah makanya yang tidak seberapa baik nasibnya itu orang hidup di atas muka bumi ini orang yang jomblo jomblo itu gak punya pasangan dapat gaji 10 juta habis buat sendiri tapi kalau punya pasangan dapat gaji 10 juta bisa untuk hidupin 2 orang dirinya dan pasangannya mana yang berkah makanya kata Rasulullah Rizki yang paling berkah adalah ketika seseorang itu menyuapkan tangan kesuapan mulut istrinya kita dulu pernah bujang dapat gaji tiap bulan mau masuk bulan selanjutnya pun habis juga sendiri kita habis itu kita Allah kasih jodoh uang yang gaji jangan sama kalau naiknya naik tahunan biasa saja naik inflasi tapi kemarin saya makan sendiri sekarang saya makan dengan mana yang berkah habis gak lama selepas nikah dapat anak gaji naik memang gak banyak tapi meskipun demikian cukup untuk 3 jiwa sekarang mana yang berkah jadi oleh karena itu ibu-ibu bahwa kalau makan gak usah ribet ada orang itu yang meletakkan kebahagiaan pada makanan kalau makanan yang disukainya gak ada ribet gak bahagia ada orang tukar gak bisa makan kalau gak ada kerupuk aduh kerupuk memes akhirnya makan gak enak kan loh mengurangi kebahagiaan sehingga orang dulu dalam kitab-kitab kuning saya ini meskipun nyantri di Muhammadiyah tapi bisa baca kutip makanan yang paling enak itu bukan yang paling mahal makanan yang paling enak itu bukan yang paling lezat tapi makanan yang dimakan pada saat lapar coba ibu-ibu lapar cuma makan nasi sama sambal teri enak apa gak enak apalagi kalau sama gulai gamping tapi kan bukan gulai gampingnya tapi lapernya coba bapak pernah gak punya pengalaman sama ibu pengen makan malam ngajaklah istri itu dari depan rumah jalan dengan motor sepanjang jalan kanan kiri ada restoran ada warung apa semuanya sampai ujung gak ketemu ujung-ujungnya apa udah punya pengalaman udah punya pengalaman sering itu pasti coba orang itu meletakkan kebahagiaan sampai serokoso itu kata orang sampai sesusah itu padahal doanya Allahumma saya makan 20 ribu itu confirm 4 jam selepas makan lapar saya makan yang nilainya 100 ribu confirm selepas 4 jam lapar juga ya gak yang saya makan sambal apa tadi sambal teri sama lalapan telur apa namanya itu terong habis 4 jam lapar saya makan seafood makanan Korea habis 4 jam lapar tapi ternyata yang satunya tadi itu dinikmati oleh orang lain jadi laparnya juga bareng-bareng tapi kan ngenyangnya juga bareng-bareng kalau seandainya mules perut kita habis makan sambal teri pedis mules kita kemana kita lari kemana kita lari pak kita habis makan seafood kalau mules kemana larinya sama atau beda orang mau masuk WC aja satu nilainya 20 ribu yang satu nilainya 100 ribu padahal sama-sama masuk WC nya warnanya sama itu sama Allahumma bariklana fima rozaktana wakina nah makanya betul kisah-kisah yang disampaikan oleh para pejuang kita dahulu Aisyah nyisihkin apanya nanti ketika pantai aslan membikin diserahkan karena tahu fisik kita ini kalau akhirnya sudah limit apa namanya edisinya selesai kita itu disorokkan ke dalam Allahat sementara roh kita unsur yang kedua yang diciptakan selain unsur bumi unsur langit itu ketika limit kita sudah selesai expired dia ditarik dia ditarik ke atas oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang buruk biasanya ke bawah dan yang bagus dia akan ke atas nah kita ini kebanyakan kita lebih concern dan prioritas untuk memperbagus fisik kita padahal fisik kita ini kalau edisinya sudah selesai disorokkan ke dalam tetapi keberpihakan perjuangan pencerahan kontribusi infak hibah wakaf sedekah ini yang kadang-kadang tidak kita perhatikan padahal itu yang nanti akan diangkat oleh Allah ke atas langit jadi berkah kita kehilangan jadi makanya ibu-ibu ini harapannya semakin aktif di Aisyah juga semakin solehah di dalam rumah jangan kaya ada cerita ada seorang perempuan seorang wanita ini termasuk wanita yang lahir dari orang kaya udah kaya pinter cantik wih pokoknya tip top perempuan yang kaya gini ada gak udah cantik pinter kaya solehah lagi nah itu susah nyarinya itu ada gak pak gak ada gak ada gak ada sebab kalau ada nanti ketemu anak kita muncul sifat yang kelima gak mau sama anak kita iya kan betul pak kalau ada yang kaya gitu nanti kalau kenalan sama bapak bapak gak mau muncul sifat aslinya kemudian dia ini nikah ya takdir lah ya nikah sama seorang laki-laki yang dia ini kasar gak tanggung jawab pemarah udah miskin lagi jadi udah miskin jelek pemarah temperamen lagi us pokoknya ini bagikan apa langit dan bayna samai was sumur antara langit dan sumur antara langit dan bumi tapi perempuan tadi karena memang menjadi orang solehah maka dia walaupun suaminya kayak begitu dia taat ngelayanin sampai istri itu pengen pengajian aja gak ada di sini sama suaminya coba bayangin oke lah kalau di arisan gak apa-apa tapi ini pengajian gak di izin sama suaminya tapi karena memang dia jenis wanita yang solehah maka kalau sudah jadi istrinya orang maka dia taat sama suaminya taat ya lama-lama-lama kemudian suaminya itu mungkin dapet hidayah kasian juga istri saya ini gak boleh kemana-mana sampai pengajian itu gak saya izinin sehingga dalam satu pagi dipanggil mama sini mama sebetulnya menurut sama papa ini ikhlas apa terpaksa sih ya kayak gitu ya gimana lagi pak kan perempuan memang kalau sudah nikah sama seorang laki-laki maka dia taatnya sebelumnya kepada orang tuanya sekarang kepada suami ya ke saya taat papa gak izinin saya arisan ya saya gak ketemu teman-teman papa gak izinin saya pengajian ya saya gak pergi tapi sebetulnya mama pengen pengajian ya pengen lah masa gak pengen masa di rumah mulu akhirnya yaudah kalau begitu nanti mulai pekan depan pengajian pengajian lah ibu nih sebulan dua bulan masuk satu semester semakin rajin pengajiannya ada perubahan dalam dirinya ibu ini sebelum ikut pengajian dia khidmat ngelayanin suami pokoknya suami itu dilayanin betul-betul tetapi selepas aktif pengajian enggak loh ini kan aneh maka suaminya pun manggil lagi ma gimana sih orang itu yang dulu ikut pengajian itu sebelumnya gak ngenah ikut pengajian supaya ngenah dulu yang apa namanya nakal ikut pengajian supaya soleh lama-lama kok kebalik dulu gak ikut pengajian mama itu super ngelayanin papa segala-galanya siap setelah sekarang ikut pengajian aktif kok sekarang malah justru gak maka istrinya itu pelan pengen jawab begini pak kemarin beberapa bulan yang lalu itu ada seorang ustad datang pengajian ngasih menyampaikan ibu-ibu itu harus sabar dengan perangai suami kalau ibu itu bersabar tetap melayani suami yang suami nakal sekalipun nanti Allah akan himpun dengan suami di surga lah pak saya di dunia saja udah terpaksa hidup sama papa masa nanti saya di akhirat ketemu papa lagi ini bapak coba dari hati ke hati tanya pasangan bapak ibu itu taat ngelayanin bapak itu bener-bener dari hati atau gak maka suami yang paling kasihan adalah suami yang tidak dikehendaki oleh istrinya bersama di surga layopah orang saya di dunia saja saya itu udah gak betah masa nanti di surga akan ketemu papa lagi katanya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi